Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan, dengan adanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara, maka progres pembangunan akan semakin cepat, diketahui. Saat ini pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Yang paling banyak itu kan pembebasan lahan, tapi kalau konstruksikan mudah-mudahan relatif lebih cepat, katanya ditemui usai mengikuti rapat kerja. Dengan Komisi VDPR RI, Rabu, 7 Juni 2023, Basuki menambahkan, pihaknya juga mempercepat pembangunan akses jalan tol di IKN yang akan selesai pada tahun depan, termasuk bandara, kami juga akan bangun bandara yang ditugaskan untuk bandara VVIP di dekat sana. Jadi kalau prasarana dasar tadi sebagian besar akan selesai 2020, jelasnya, sebelumnya, Basuki menyebut, hingga kini, progres pembangunan IKN sudah mencapai lebih dari 29 persen dan dipastikan sebagian pembangunan kantor pemerintah dan hunian bagi aparatur sipil negara selesai pada 2024. Sementara itu, Presiden Jokowi mengajak pengusaha-pengusaha Singapura untuk segera berinvestasi di Indonesia, termasuk dalam proyek pembangunan IKN. Jokowi mengatakan, para pengusaha hendaknya jangan menunggu terlalu lama karena berinvestasi di IKN merupakan peluang emas yang sangat menarik. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total 2,6 miliar dolar AS untuk membangun IKN. Diketahui, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Task Force Percepatan Investasi di IKN Nusantara, hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai mengikuti rapat koordinasi membahas terkait investasi IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Diketahui, sampai saat ini belum ada pihak swasta yang membangun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Semua megaproyek yang kini sedang dikebut masih bersumber dari APBN. Terima kasih telah menonton!